1, 2, 3, 4, 1 Jalur, 1 Juta Info dan Juara Pertahan Liga Italia antara Porto versus Juventus Ya, kira-kira bagaimana Bung Rusli melihat persaingan peluang di antara kedua tim ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara saya kira salah satu pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pencinta bola yaitu antara Porto dengan Juventus Kenapa kedua tim ini memiliki kesamaan Di Liga Portugal Porto sebagai raja sebagai rajanya sudah beberapa tahun dia menjuarai begitu juga di Juventus dia beberapa musim dia selalu menjadi jawara di Liga Italia Makanya saya kira secara umum pertandingan sementara subuh ini sangat-sangat menarik sangat-sangat menarik dan patut untuk dituntung sebagai pencinta bola Ya, kalau kita melihat dua pertandingan Liga Champion babak ke-16 besar sebelumnya dimana Barcelona dengan versus PSG kemudian Leipzig versus Liverpool dimana kedua-duanya Tuan Rumah mengalami kekalahan dari tim tamu kira-kira bagaimana ini antara FC Porto dengan Juventus ini apakah akan mengalami nasib yang sama seperti dua pertandingan sebelumnya atau bagaimana Coach Ya, tentang mengalami nasib yang sama atau saya kira ya masih ya masih bisa masih tidak, belum bisa belum bisa dipastikan kenapa karena kita ketahui bahwa di di kandang Porto beberapa tahun tidak pernah mengalami kekalahan itu yang, itu yang, itu yang, itu yang, yang, yang patut kita capkan di Porto tim-tim tim-tim manapun dia selalu mengalahkan tim-tim tim-tim kalau dia bertanding di kandangnya itu, itu yang, itu yang pertama yang kita harus yang kita harus yang kita harus ketahui bahwa beberapa tahun lalu Juventus kalah di di lapangan ini itu menandakan bahwa di Porto di lapangan Porto ini sangat sangat angker banyak orang mengatakan bahwa lapangan yang terpaksa di Porto ini adalah lapangan angker buat lawan-lawan lawan-lawan meskipun sekelas meskipun sekelas Juventus itu saya katakan bahwa belum ya tidak bisa dipastikan ya belum bisa memastikan bahwa apakah pertandingan sebentar sebut sama dengan hasilnya sama dengan pertandingan yang kemarin kemarin dimana Barcelona Keop ya Barcelona Keop di tangan PSG akhirnya mungkin begitu ya kalau kita melihat tipikal daripada FC Porto Tuan Rumah ini punya pertahanan yang cukup kuat dan diselingi dengan serangan balik yang mematikan sementara kalau kita melihat di sisi Juventus ada striker yang handal yaitu Ronaldo kira-kira bagaimana ini Bu? Ya perlu saya jelaskan bahwa kedua ya kedua tim ini memiliki memiliki daya daya taham yang sangat mumpuni baik Porto maupun Juventus kalau di di kubu Porto ada ada manapah manapah ini sangat terkena dengan tingkat pertahanan ditambah dengan bembah bembah pasangan antara manapah dengan bembah ditambah dengan samsi ditambah dengan samsi akan menjadi duit duit pertahanan yang yang sangat sulit untuk ditembus alih inilah yang menyebabkan sehingga kalau bertanding sebagai Tuan Rumah sangat sulit untuk di kalahkan sangat sulit untuk ditembus oleh lawan ini ditambah lagi kalau memang PP baik tapi untuk samsara ini PP masih diregukan untuk tampil begitu juga begitu juga di Juventus ada dua nama ada dua nama yang menjadi binting pertahanan yang pertama adalah Bonucci Bonucci ini sangat terkenal dengan tingkat daya tahan di belakang dialah yang selalu menjadi penyelamat daripada kebubulan dari tim lawan begitu juga di belakang di Juventus ada Celini Celini inilah duit duit yang pemain pertahanan ini yang sangat yang sangat-sangat sulit untuk ditembus ditembus oleh lawan-lawan saya kira mungkin kalau pertahanan ini ini sangat menarik sekali memang kita bahas kenapa baik dari Porto maupun dari Juventus memiliki pemain yang andal pemain yang andal di tingkat pertahanan dan salah satu kelebihan dari masing-masing pertahanan ini jarang melakukan belundar jarang melakukan belundar baik Bonucci maupun Celini begitu juga dengan mana apa dengan Bembah sangat jarang sekali sangat jarang sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran atau belundar-belundar di depan gawang inilah yang menyebabkan sehingga kedua tim kedua pertahanan ini sangat sangat sulit untuk ditembus ya kalau kita melihat dari sisi Juventus dimana pelatih Andrea Pirlo ini mengalami atau dua pemain daripada Juventus yaitu Paulo Dibala dan Arthur ini lagi mengalami cedera kira-kira bagaimana sang jurutaktik Andrea Pirlo mengatasi persoalan ini ya di Juventus banyak pemain banyak pemain yang memiliki kualitas yang sangat baik sejak akhir-akhir pekang ini dimana Dibala selalu dilegukan tampil ada salah satu pemain yang bisa mengisi daripada tempat Dibala itu adalah Rabiot inilah salah satu pemain tengah pemain tengah yang sangat diperhitungkan dan selalu memberikan umpang-umpang baik kepada Ronaldo maupun kepada Murata dengan pergerakan Rabiot di tengah lapangan di tengah lapangan maka baik Ronaldo baik Ronaldo maupun Murata akan menerima menerima umpang dari itu sehingga terkadang lebih banyak lebih banyak bola berasal dari Rabiot Rabiot baru dikompersi menjadi gol dari Ronaldo atau Murata inilah yang sangat saya bilang bahwa ketiga ketiga pemain kerjasama antara ketiga pemain yaitu Rabiot Ronaldo dan Murata sangat bagus selama beberapa pemain kalau kita melihat dari kondisi performa dari kedua tim ini kira-kira formasi apa yang akan diturunkan oleh kedua belah tim ini ini coach kalau saya melihat dari pengalaman-pengalaman kalau Jupentus sudah terkena dengan dua di depan dua di depan dan tiga di belakang dia selebihnya dia di tengah dan jadi dimana dua antara pemain depan itu Murata dengan Ronaldo kemudian yang di belakang ada Celina dan Bonucu dan Delight ini juga salah satu pertahanan pertahanan yang dimiliki Jupentus yang sering membantu bagian pertahanan daripada Jupentus sedangkan di tengah ada selain Rabiot ada pemain yang sangat sangat berpengaruh juga adalah Sandro Sandro dia bergerak di sisi kanan dan selalu memberikan umpan kepada Ronaldo sedangkan dia di kiri ada Kutrado Kutrado ini sering menyuplai bola ke pihak Moratas yang sering mengkonversi suatu gol saya kira mungkin gitu kalau kita melihat Tuan Rumah ketika masih di fase grup dimana FC Porto berhasil menahan imbang Manchester City dan menggunakan formasi 5-4-1 apakah kira-kira Porto akan kembali menggunakan formasi ini untuk menghadang Juventus untuk lolos ke babak selanjutnya saya kira formasi itu masih akan dipertahankan dimana dia memasang Murega Murega di bagian depan sebagai untuk mencetak bola kemudian ada di bagian belakang ada di belakang yaitu Manapa Manapa Bimba dan Sanusi inilah yang menjadi sedangkan di tengah ini yang menyuplai bola untuk kepada mereka adalah ada Louis Dias Louis Dias selalu yang pemain yang sangat kreatif yang sering mengancam gawan dari pada lawan begitu juga di sebelah kanan di sebelah kanan ada Corona ini memang sangat menarik juga ini pertandingan kali ini inilah artinya Corona Corona pemain ada Corona yang sering memberikan sering memberikan umpan kepada mereka yang disinilah kekuatan daripada Borto itu sendiri kemudian bagian tengah ada Ulivera Ulivera kerjasama antara Ulivera Louis Dias dan Corona dan di konvensi akan menjadi bola oleh Marega ada catatan yang sangat menarik daripada FC Porto dimana pada fase grup tim FC Porto ini tidak pernah kalah di kandang bagaimana coach melihatnya seperti tadi saya katakan bahwa kalau dia ini kandang kandang Porto ini adalah suatu angker dia terkena adalah kuburan angker bagi lawan lawan baik domestik maupun ke liga internasional seperti dengan yang sekarang ini Liga Champions Juventus yang akan menjadi tempat angker bagi tim-tim lawan kalau kita melihat dari catatan tim tamu Juventus dimana di pertandingan domestik baru saja di kalahkan atau ditumbangkan oleh Napoli kira-kira apakah kondisi psikologis ini akan berpengaruh pada pertandingan malam ini saya kira tidak terlalu berpengaruh karena kalau saya mengumati karena tensi ya tensi di Liga Domestik atau Liga Italia tidak sama dengan tensi yang ada di Liga Champion kenapa karena kalau Liga Liga Italia dia memakai sistem semua ketemu atau sistem sedangkan kalau di Liga Champion dia leg-leg leg pertama leg kedua dia akan itu yang membuat sehingga sehingga permainan permainan di Liga Champion ini akan diporsi lebih banyak dan memang strategi strategi yang dipakai pelatih agak mumpuni kalau dia Liga Champion beda dengan beda dengan kalau Liga Domestik masih ada kesempatan untuk mengejar lawan-lawan kalau di bertanding di Liga Champion itu tidak tidak begitu karena dia memakai tandang dan kandang itu mungkin yang yang perlu dikatakan bahwa tidak terlalu berpengaruh jarang 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 klub-klub besar dia kalah di kalah di kalah di Domestik kalah juga di Liga Champion bahkan terkadang dia kalah di Domestik dia menang di Liga Champion kalau kita melihat profil daripada kedua pelatih dimana pelatih Juventus Andrea Pirlo merupakan boleh dikatakan masih pelatih muda jam terbangnya di Liga Champion itu masih belum terlalu tinggi apakah kira-kira bagaimana ini kok apakah profil memang pilot tergolong mudah di Liga Champion tapi pengalaman pengalaman pada saat dia menjadi pemain itu sudah tidak diregukan pada saat dia membela C9 pada saat dia membela Juventus dia selalu mendapat tempat yang strategik atau pemain utama jadi dia sudah pengalaman dia sudah pengalaman kalau bertanding di Liga Champion apalagi pada saat dia memperkuat C9 dia pernah beberapa kali masuk di masuk di pinat untuk Liga Champion itu tidak terlalu meskipun dia memang masih baru di Liga Champion tapi dalam pengalaman pengalaman dan determinasi dia sudah mengetahui bagaimana kondisi bermain di Liga Champion ya ada catatan menarik juga daripada tim Juventus ini dimana keepernya Buffon belum pernah menjuarai Liga Champion bagaimana ini Coach saya kira memang salah satu kalau kita lihat sejarah apa perjalanan dari Buffon ini adalah salah satu fenomenal bahwa hanya satu hanya satu hanya satu piala yang dia yang dia belum dapat itu adalah Liga Champion Liga Champion mudah-mudahan tahun ini meskipun dia sering dipasang di cadangan cadangan mudah-mudahan dia bisa merebut tahun ini mungkin dia akan berusaha bagaimana merebut tahun ini karena sudah kurang lebih 20 tahun dia berkarir di sifat bola dia tidak pernah menjadi jawara di Liga Champion dia sudah pernah jawara di Liga Italia Coppa Italia dan bahkan dia mengantar Italia menjadi juara dunia begitu juga dia pernah menjadi juara Eropa cuma memang salah satu kelemahan dari Bupung adalah belum pernah menjadi jawara Liga Champion Oke Coach kalau berdasarkan dari analisis yang dipaparkan mengenai strategi materi dan performa kedua tim serta profil pelatih dan kondisi psikologis kira-kira bagaimana Coach memprediksi hasil daripada pertandingan nanti malam ini saya kira ada kalau melihat dari segi mungkin lebih banyak ke draw-nya meskipun juga Juventus berpeluang untuk mengalahkan dari Porto tapi kalau kita lihat mungkin bisa lebih mengarah ke sama-sama tapi mungkinpun tapi sepat bola tidak bisa dianduk prediksi masih yang apa namanya karena Porto juga pasti tidak mau tidak mau malu dikandangnya apalagi kandang ini adalah kandang angkar buat para lawan-lawan meskipun itu sekelas Juventus apa dan sebenarnya dia akan memberikan permainan yang terbaik saya kira mungkin begitu iya kalau kita melihat ini bagaimana melihat tandem daripada Ronaldo dan penyerang daripada Porto ini kira-kira kalau kita melihat bahwa dari segi pengalaman dari segi kualitas saya kira sangat kuat Ronaldo lebih di atas dibandingkan dengan penyerang dari Porto cuma salah satu salah satu permasalahan bahwa yang di kubu Porto memiliki daya pertahanan yang sangat yang sangat kuat yang sangat kuat sehingga tidak mudah tidak semudah itu Ronaldo untuk memasuki tidak ada penalti apalagi kalau mencetak bola ini yang menjadi catatan ini yang menjadi catatan untuk Ronaldo bagaimana dia harus berpikir bagaimana dia bisa melewati Bemba bagaimana dia bisa melewati Manapa dan bagaimana dia bisa melewati Uli Vera yang dia harus kalau dia mau masuk ke depan dia harus melewati Uli Vera yang sangat terkena dengan kemampuan kemampuan untuk menahan serangan ini yang dia menjadi permasalahan nanti ya pemirsa begitulah analisis atau apa namanya prediksi-prediksi yang dipaparkan oleh coach kita dan kita tunggu sebentar subuh bagaimana analisis jalannya pertandingan seperti yang diterangkan oleh coach kita mudah-mudahan bisa betul-betul membuat pertandingan sebentar malam menjadi lebih menarik ya pemirsa jangan lupa subscribe channel jalur info tv karena subscribe itu gratis demikianlah diskusi singkat kita mudah-mudahan ada manfaatnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh